Halo teman-teman, kita ketemu lagi masih dengan pembahasan soal persiapan tes BUMN tahun ini Kali ini kita akan membahas tentang potensi akademik dan prediksinya kemungkinan masih sama Dengan bad sebelumnya ada 4 subtes, ini pengelompokan kata, kemudian ada urutan angka, alasan logikis, sama alasan gambar Bagi teman-teman, tidak usah pakai lama, kita langsung membahas nomor 1 Teman-teman bisa gunakan untuk latihan soal, di-pause dulu, di-prediksi, kemudian dilihat pembahasannya Oke teman-teman, nomor 1, word classification, pengelompokan kata Jadi teman-teman, untuk soal ini kita memilih 1 dari 5 kata yang diberikan yang tidak sama, tidak memiliki kesamaan dalam harta tentu Nah teman-teman, kali ini temanya adalah mata uang, jadi tentang pengetahuan umum Nah teman-teman, untuk mengetahui ini, teman-teman tipsnya banyak baca ya Untuk subtes ini, banyak baca tentang pengetahuan umum, pengetahuan dunia, Indonesia, dan macam-macam Nah kalau ini saya tidak jelas teman-teman ya, karena dari pilihan katanya pun Yang D ini ya, yang yen ini terlihat asing dibandingkan dengan ABC sama E Karena opsi ABC sendiri itu adalah mata uang dari negara ASEAN Jadi dong itu termasuk mata uang dari Vietnam Nah dong Vietnam, kemudian kalau Bath itu Thailand Kemudian untuk Kyat itu Myanmar Kemudian kalau Ringgit itu jelas tetangga kita ya, Malaysia Jadi teman-teman, ABC itu adalah mata uang dari negara ASEAN Kalau yen ini termasuk mata uang dari Jepang ya teman-teman Nah Jepang jadi bukan dari negara ASEAN Tapi termasuk negara Asia Timur Nah begitu teman-teman nomor 1 Saya kira teman-teman banyak-banyak baca tentang pengetahuan umum Jadi banyak baca berita begitu ya Oke teman-teman, sekarang nomor 2 Kali ini diberikan untuk jenis-jenis ikan Nah untuk menjawab soal ini teman-teman perlu mencari dari berbagai aspek ya Yang pertama mungkin apakah dari kesemua ikan ini termasuk golongan pisces gitu ya Apakah ada yang mamalia seperti paus Tapi di sini nggak ada ya teman-teman Maka kita bisa mencari aspek lain Oke kita cari dari untuk tempat hidupnya Ada yang di air laut ataupun di air tawar Nah ini saya kira mungkin lebih masuk akal untuk soal ini ya Teri masuknya laut ya Tuna juga laut, gurami Ini termasuk ikan air tawar teman-teman ya Nah akhir tawar Salmon termasuk laut juga ya Meskipun di luar negeri salmonnya ini bisa bermigrasi gitu ya ke sungai Tapi saya kira salmonnya ini salmon lokal Salmon Indonesia gitu ya Cakalan juga hidupnya di air laut Jadi saya kira untuk soal nomor 2 ini Untuk aspek untuk menjawabnya adalah tempat hidupnya Di air tawar ataupun di air laut Jadi teman-teman kalau ada soal tentang ikan ini cek dulu tempat hidupnya Ataupun dari kelompoknya ya Bisa mamalia ataupun masuk kelompok ikan pisces begitu Saya kira nggak masalah untuk word classification Banyak aja baca pengetahuan umum untuk subtes ini Oke teman-teman sekarang nomor 3 ya Tentang nampes pohon Seperti kita bahas kemarin video pertama Untuk tipsnya adalah analisis dulu Untuk di sisi kiri dari garis pemisah Dan sisi kanan dari garis pemisah Nanti kita akan lebih mudah untuk menganalisisnya Nah disini teman-teman harus punya seperti sense ya Sense untuk menganalisis atau feeling untuk menganalisis Bahwa ini apakah loncat 1 atau loncat 2 Kalau loncat 1 teman-teman ini seperti ini kan Nah ini kemungkinannya akan sulit ya Karena 6 ke-15 ini Kalaupun dikali 2 ya Ataupun operasinya perkalian itu nggak benar 2 ya 2,5 ya Kalau ini plus berapa ini? Plus 9 ya Kemudian disini min 3 ya Nah untuk polanya mungkin terlalu jauh Terlalu nggak logis ya Maka teman-teman Kita cek ya di belakang Apakah juga seperti itu? Kalau seperti ini Nah ternyata nggak sinkron 96 ke 23 ini minus ya Kemudian 23 ke 192 Terlalu jauh Maka lari 1 atau loncat 1 ini Sepertinya tidak mungkin ya Maka kita perlu mengecek untuk Loncat 2 ya Nah seperti ini Sret begini teman-teman Dan seperti ini Nah 6 ke-12 ini lebih logis teman-teman Karena ini kali 2 Kemudian ini 11 ke-17 Kalau kali nggak mungkin ya Jadi kita bisa menulis ini plus 2 Nah teman-teman perlu kita lanjutkan 12 ke-24 Kemudian 17 ke-18 24 ke-48 18 ke-21 48 ke-96 teman-teman ya 21 ke-23 96 ke-192 Nah boleh kita cek teman-teman yang belakang dulu ya Jadi 4 21 ke-23 teman-teman ya Nah ini Ketemunya plus 2 96 ke-192 Ini kali 2 Nah sudah berulang kan Kali 2 plus 2 Kali 2 plus 2 Nah berarti Kita patut curiga ini adalah Loncat 1 teman-teman ya Jadi meloncat 1 Suku angka gitu Maka kita lanjutkan teman-teman ya Setelah kali 2 plus 2 Maka harusnya ini kembali ke kali 2 ya Nah terlihat betul ya 12 ke-24 4 kali 2 17 ke-18 Nah ini harusnya kan plus 2 Tentu-tentu ya Tapi ternyata ini adalah plus 1 Nah maka ini sepertinya letak kesalahannya ya Jadi 18 ini harusnya Bukan 18 Tapi di plus 2 ya Harusnya 19 Nah setelah ini kita lanjutkan teman-teman ya 24 ke-48 Bener kali 2 ya Berarti sudah berulang bener Nah ini Karena harusnya plus 2 Maka kita coba Operasikan ternyata bener ya 19 plus 2 sama dengan 31 ya Kemudian 48 kali 2 Juga bener Ini adalah 96 Kemudian 21 ke-23 plus 2 96 kali 2 192 Jadi jawabannya adalah 18 teman-teman ya Yang C ya Nah ini yang keliru Untuk Pola angkanya Jadi begitu teman-teman ya Untuk mengejakan Bisa saja Loncat 1 ya Ataupun Berurutan Bisa loncat 1 Bahkan nanti bisa loncat 2 Ya gitu teman-teman Jadi teman-teman Perlu mengecek semua Loncatnya ya Nah teman-teman Bagi yang Pengin Ikut kelas Online ya Live class Kita coba Bahas tips and trick Kemudian nanti kita Bahas soal-soal tahun sebelumnya Dan nanti juga Ada materi Untuk soal asli Tahun lalu ya Nanti kita berikan Coba kita berikan Dan teman-teman bisa Nanti bisa sharing-sharing Apapun pertanyaannya Nanti ada Sekitar 6 pertemuan Teman-teman ya Karena mudah Mepet Tapi kita sediakan Untuk mendekati Hari H Supaya teman-teman Persiapannya lebih matang Begitu ya Jangan takut Nanti juga ada Rekaman videonya ya Nah Bisa diakses Kapanpun Di website Kemudian Full materi TKD 4 subtes tadi Akhlak Dan juga TWK Yang materi terbaru Nah teman-teman Nanti jangan lupa Kalau niat Ingin ikut Live class ini Bisa masukkan Kode promo BerSN ya Bisa masuk dulu Ke website Daftar Kemudian Bisa cari Kelas online-nya Karena Mepet Kita hanya 6 kali Pertemuan saja Nanti jatuhannya Mulai 16 April Kemudian Setiap Selasa Rabu dan Kamis Begitu Nah teman-teman Bagi yang Menghendaki Paket Reout Juga bisa mengakses ya Selain ada Kelas online Kita juga menyediakan Paket Reout Ada kombo 12 Ya lengkap 12 6 bisa mendapatkan 8 paket Reout TKD dan Akhlak Dan juga 4 paket TWK Jadi ada 12 Pembahasannya lengkap Bisa di-download Bisa berdasarkan kapan saja Dan seperti biasa ya Detail nilai Kemudian Rank nasional Dan grafik perkembangan TO Jangan lupa Masukkan kode promo BerSN juga Supaya dapat harga yang Lebih murah ya 97600 Nah teman-teman Bagi yang menghendaki Paket Reout lain Selain ini ya Bisa pakai kode BerSN 2004 ya Seperti Kombo 5 Kombo 7 Ataupun bahasa Inggris Ataupun paket-paket Reout sebelumnya ya Jadi khusus Yang 12 ini Paket Reout Paket lain Bisa pakai BerSN 24 Itu ya teman-teman Oke Silahkan akses Di kolom deskripsi Baik teman-teman Kita lanjut Nomor 4 ya Nah ini juga Masih nomor sequence Jadi teman-teman Untuk soal ini Kan angkanya Kan terus bertambah ya Maka kita Curiganya Ya Larik 1 Atau loncat 1 Atau berurutan Untuk polanya Begini ya Kemudian langsung begini Kita cek dulu Yang belakang Teman-teman ya Nah Begini dan Begini Oke 12 ke 13 Ini gak mungkin Kalau kali ya Pasti adalah Plus 1 Teman-teman ya Kemudian 13 ke 16 Ini plus 3 Gak mungkin Kalau kali ya Oke Yang di belakang Ini 76 ke 93 Ini plus berapa Teman-teman kira-kira teman-teman Plus 12 Ini plus 19 Nah teman-teman Saya kira Untuk polanya kok Jelas teman-teman ya Ini polanya bertingkat ya Jadi 1 plus 3 Ini plus 2 Ini juga Bertingkat Ini plus 2 Maka kita perlu lanjutkan teman-teman ya Maka ini Untuk polanya Selalu bertambah 2 Maka ini plus 5 Bener ya Ini plus 7 Nah harusnya plus 7 Enggak 23 Teman-teman ya Ini bener ya Ini plus 2 Plus 5 Plus 7 Plus 2 Nah 21 Kalau di plus 7 Harusnya bukan 23 Teman-teman ya Ini harusnya Kalau plus 7 Adalah 28 Teman-teman ya Nah 28 Kemudian Harusnya Untuk Plus 7 ya Setelah itu kan plus 9 Teman-teman ya Ini plus 9 Kalau di plus 9 Bener ya 37 Oke Bisa kita lanjut teman-teman 37 Ke 48 Harusnya plus 11 Ya 48 Ke 61 Harusnya juga plus 13 Betul 61 Ke 76 Plus 15 Betul teman-teman ya Nah betul semuanya Jadi disini Polanya adalah Bertingkat Plus 2 Plus 2 Ini juga plus 2 Tadi Ini teman-teman ya Plus 9 ya Nah Juga bener Plus 2 Ini juga plus 2 Jadi saya kira Teman-teman polanya Bertingkat ya Jadi bisa Enggak bertingkat Kayak soal sebelumnya Bisa bertingkat Begitu teman-teman ya Ini asiknya soal 16 Disini teman-teman ya Bisa loncat 1 Bisa loncat 2 Bisa enggak loncat Bisa bertingkat juga Jadi teman-teman ini Jawabannya adalah yang P ya 23 Untuk yang pola yang Tidak Sama ya Pola yang Tidak memenuhi Dari Terit ini Oke teman-teman Lanjut Nomor 5 Teman-teman ya Disini ada Verbal logical reasoning Jadi teman-teman Ingat untuk tips kemarin ya Kalau data ada Informasi ada Dan di Dan Pada soal itu Sama Maka Simpulan adalah benar Data ada Informasi ada Tapi Kontradiksi Maksudnya adalah Salah Data enggak ada Tidak disajikan Maka tidak dapat disembulkan Oke teman-teman Soalnya adalah Setiap awal bulan Sarif Sering bereksperimen Persep baru Oke teman-teman Kita cari ya Apakah Ada Kata kunci awal bulan Oke teman-teman Sarif Bercita-cita Ini jadi Jeff Oke Dia menyukai Western Food Teman-teman Cara skimming ya Skimming dan scanning Cepat aja Mencari bulan Oke ini Western Food Bukan Ayah ibunya Bukan ya Pandai memasak Bukan Sering memasak Makanan Indonesia Ya enggak ada Belum ada ilmuwan Tentang Awal bulan Weekend Belum muncul teman-teman ya Oke Sarif sering mencoba Berbagai resep Terutama dari platform Jocelyn Media Belum Belum muncul resep baru Belum muncul awal bulan Oke Ia lebih senang Masak pada pagi hari Atau malam hari Belum muncul itu Ya Untuk serapan Atau makan malam Ia mencatat Banyak resep Di buku catatan resepnya Apalagi jika resep itu Berhasil dan rasanya enak ya Setelah disukai Belum muncul Sarif Sepertimen resep baru Setiap akhir bulan Nah ini teman-teman ya Seperti ini kan di Di parafrase Di parafrase Dan ini sudah muncul Untuk Untuk Kuncinya ya Jadi disini Teman-teman Informasi ada Ya Data ada Cuman Iya kan Datanya Kontradiksi Nah Di Di bacaan Itu ngomongnya Dia adalah Bereksperimen Bereksperimen resep baru Setiap akhir bulan Tapi disoal Ngomongnya awal bulan Maka ini Kontradiksi Maka teman-teman Ini simpulan adalah Salah Nah begitu teman-teman Jadi setelah ketemu Scanning Ketemu kata kuncinya Keywordnya sudah Langsung Simpulkan disitu Nah begitu teman-teman ya Kalau data ada Dan kontradiksi Maka Simpulkan adalah Salah Oke teman-teman Nomor 6 sekarang Diagram reasoning Nah jadi teman-teman Fokus saja Langsung ke soal Begitu ya Untuk soal ini Kan yang dicari Adalah 1 dan 2 Teman-teman ya Nah 1 dan 2 Kan fokusasi 1 dan 2 Abaikan 3, 4, 5 Oke 1 dan 2 ini Yang berubah Adalah gambar pertama Jadi disini Gambarnya Menjadi 2 Mengganda Mengganda Oke Maka teman-teman Harus kita cari Gambar yang Apa ini Gambar Seper 4 lingkaran Yang mengganda Yang mana Oke Berarti yang mengganda AC Berarti ini sudah salah Ini Sudah salah Nah maka AC sama AB sama C Maka kita cek Untuk yang 2 Nah sekarang teman-teman Untuk Pola kedua Atau kode 2 Ini Ternyata yang berubah Adalah gambar Pertama juga Disini Nah Ini Ternyata teman Berputar ya Atau rotasi Rotasi Sebanyak 45 derajat Searah Jarum Jam Nah mungkin teman-teman Kalau yang masih bingung Kok bisa 45 Teman-teman Bisa buat Buat Sumbuh Dewa Dari Trik Matadewa Ini teman-teman Nah awalnya begini Setelah itu Bergeraknya ke sana Nah begini Nah tadi kena awalnya Kesini ya Kesini Panahnya Nah ternyata ini adalah Ini 45 derajat Nah Karena kalau Kalau 90 derajat kan Sampai ke atas ya Tapi ini kan separohnya Jadi ini adalah 45 derajat Baik teman-teman Jadi kita cari yang Gambar yang sudah Mengganda itu Berputar Sebanyak 45 derajat Teman-teman Oke Kira-kira yang mana teman-teman Untuk soal ini Oh saya kira jawabannya adalah Yang Yang AC Teman-teman ya Yang C Nah karena Kalau ini diputar Kalau ini diputar 45 derajat Akan Berubah menjadi yang C Jadi gambar A ini Adalah operasi Nomor 1 Gambar A ini Operasi nomor 1 Nah Yang gambar C Ini sudah dioperasikan Dengan nomor 2 ya Jadi Untuk gambar Yang pertama ini Sudah berputar 45 derajat Nah ini Kalau mau Dibuktikan Ya langsung aja Teman-teman Begini ya Untuk awalnya kan Begini ya Nah kita Ketarik garis Ternyata garisnya Yang di bawah Berubah ke sana Nah Awalnya kan lurus Sini ya Nah ini sudah clear Sama teman-teman Ini adalah 45 derajat Nah ini pakai Sumbu Dewa Silahkan digangkat Mata Dewa Figural ya Dimenfaatkan Untuk mengejarkan Soal yang Menganut rotasi Bagi teman-teman Bisa dibahami ya Jadi ini Satu Mengganda Gambar pertama Dua Berputar 45 derajat Seara jarum jam Teman-teman Bisa Memanfaatkan Sumbu Dewa Dari bagian Terikmata Dewa Oke teman-teman Nomor 7 Ini Nah sekarang Ada Ada 3 operasi ya 1, 2, dan 4 Oke Satu kita fokus dulu Teman-teman Apakah Ada yang Berganti Wow ini Jadi ini Satu ini Ternyata Bertukar tempat Bertukar Tempat Di sini Kemudian Maka Untuk nomor 1 Ini harus Bertukar tempat ya Jadi yang Untuk Apa ini Yang Hitam-hitam 3 Ini di kiri Ternyata semuanya di kiri Untuk opsi jawabannya Masih Gak ada yang kita eliminasi Yang kemudian Nomor 2 teman-teman Apa yang Berganti Wow ternyata Ini adalah Gambar yang pertama ya Gambar pertama ini Kembali mengganda ya Mengganda Jadi menjadi 2 Di situ Maka teman-teman Untuk gambar pertama Tadi kan sudah Ditukar ya Yang Hitam 3 ini Maka teman-teman Mengganda Nah berarti Kita bisa eliminasi A C Sama B ya Karena harusnya Mengganda Begitu Nah teman-teman Sekarang untuk Kode 4 ya Kita sudah menelisihkan 1 Sudah 2 Sudah Sekarang tinggal 4 Nah ini yang berubah Yang mana Oh ternyata Gambar yang ke Dua Gambar kedua ini Ternyata Rotasi ya Rotasi Rotasinya kemana ini teman-teman 45 Eh bukan 45 ya Tapi 90 derajat Sebenarnya nih teman-teman Jadi ini Rotasi 90 derajat Searah Jarum Jam juga teman-teman Teman-teman Bisa ngecek ya Nah begini ngeceknya teman-teman Nah ini kita bisa cek ya Untuk kita tarik garis Sini Set Ini Ternyata ini Pindahnya ke sini ya Nah Ke sini Oke Tadikan awalnya Ke sini ya Nah begini Oke berarti ini clear 90 Perjad Perputarannya Nah perputarannya 90 derajat Atau kita cek disini Juga bisa sama aja ya Nah ini juga sama 90 derajat Maka teman-teman Kita cek Yang gambar kedua ya Setelah ditukar Kita kan udah menukar Berarti gambar kedua yang Berputar lah Berarti kan Gambar ini kan tetap ya Teman-teman Nah ini tetap Ini tetap Berarti ini salah Nah ini salah Ini salah Berarti jawabannya adalah yang D Sudah mengganda Dan sudah berputar 90 derajat teman-teman ya Nah ini Tadi yang awalnya Yang di dalam cekungan Ini di atas Sekarang pindah ke Kekungan ya Berarti Mutarnya adalah 90 derajat Nah ini mutar 90 derajat Searah jarum jam Oke Begitu teman-teman ya Nah untuk soal nomor Tujuh ini ada Tiga operasi ya Jadi bisa Dua Bisa tiga ya Bisa satu Bisa yang mudah Nah teman-teman Untuk soal ini Bisa dicek ya Apakah itu berputar Apakah itu dicerminkan Mengganda Tukar tempat Tukar warna Tukar sisi Itu semuanya Cek nanti ya Oke teman-teman Untuk soal Kita nanti akan terus Rancang soal Kali ini Silahkan teman-teman Dari berapa Untuk dari tut soal ini Dari berapa Kita kembali lagi pada Video satunya Untuk pembahasan soal Yang lain ya Nanti bisa TWK Maupun TKD yang lain Saya gitu teman-teman Sampai jumpa di video